Intro Kait dengan pertahanan, berapa skor yang Bapak berikan atas kinerja Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Bapak Prabowo? 5 juga Menurut saya skornya justru di bawah 5 Mas Ganjar, kalau 5 itu ketinggian Pak Ganjar Mas Andes gak usah takut, disebut aja angkanya berapa gitu loh, kayak saya gitu loh Jangan di bawah 5, sebut aja berapa 11 Mas, dari 100 Intro Ini lebih tepatnya momennya ketika di debat ketiga, ini sangat menyakitkan. Bapak Prabowo disini memperlihatkan raut wajah yang penuh merasa kecewa, penuh kesedihan ya Dan momen ini juga mendapatkan tanggapan yang bermacam-macam dari warganet Sebagian besar mereka juga banyak mensupport Bapak Prabowo, mereka juga menanggapi ya, menanggapi momen ini juga Dan banyak juga diantara mereka yang sampai nangis juga ya, momen ketika Bapak Anies dan Bapak Ganjar memberikan nilai rendah ya Untuk perjuangan seorang Bapak Prabowo yang mempertaruhkan nyawanya untuk negeri kita Indonesia ya Tidak ada apresiasi sama sekali disini guys, ini benar-benar Ujang pun yang menonton video ini benar-benar sedih sekali gitu Hanya tinggal menikmati enaknya sedangkan di masa lampau itu Bapak Prabowo benar-benar mempertaruhkan jiwa dan raganya ya untuk Indonesia ini gitu kan Nah jadi kita akan menonton tanggapan-tanggapan warganet mengenai video ini ya Dan Ujang mendapatkan videonya di akun channel Sahlan Koka Sinta Seperti biasa Ujang selalu mendapatkan sumber-sumber videonya dari akun tersebut Ini momen ketika masyarakat menanggapi video ini Anjay Prabowo yang disikap dia yang nangis Ciep pecinta gemoy gak nih Cuman kasihan dia waktu debatnya itu bukan juga Waktu debat kemarin tuh kayak dia di pojokan Kayak pembahasannya benar-benar menguliti dia bukan kayak di Pendukung keras gak sih Abis aku nonton kemarin debat calabras yang ketiga Wah gila Aku semakin suka banget sama Pak Prabowo jujur aja Selama 24 tahun aku hidup aku gak pernah sama sekali Tertarik dengan hal perpolitikan seperti yang sekarang ini Tapi kalian tau gak sih Politikal ini tuh kayak bener-bener seru banget Sebenernya kita punya hak sih Buat memilih siapapun ya Cuman kalau aku pribadi Setelah aku baca-baca artikel Aku lebih suka Pak Prabowo Meskipun Meskipun banyak temen-temenku yang mereka tuh gak suka sama Pak Prabowo Gara-gara kejadian yang 98 Terutama etnis yang kuat Tapi kalau menurut pendapatku Itu pas pada saat itu Pak Prabowo pun juga gak punya pilihan apapun Selain menjalankan tugas dari atas hanya kan Dan yang kedua Pak Prabowo pun itu sebenarnya juga Cinta gak sih Dari debat capres semalam Kita bisa menarik kesimpulan Bahwa itu bukan acara debat capres lagi Melainkan acara untuk menyerang dan menjatuhkan Pak Prabowo Karena itu sudah keluar dari tema acara Yang harusnya kalian menyampaikan gagasan dan visi-visi kalian Bukan untuk menyerang secara personal terhadap pribadi Pak Prabowo Hei Pak Kesatriasi jati tidak pernah melakukan seperti itu Melainkan dengan perjuangan Pengorbanan Dedikasi Dan jiwa patriotis untuk negeri Punya dendam pribadi apa sih kalian Sama Pak Prabowo Sampai hati kalian selalu mencari-cari kesalahan beliau Dari awal berstatement pun kalian sudah keluar dari tema acara tersebut Kemudian kalian menilai kinerja Kemenhan Bahkan kalian sendiri pun tidak paham apa itu sistem pertahanan Lalu kalian meminta sistem pertahanan terhadap Pak Prabowo di ruang publik Kalau ngomong itu logika dipakai Sistem pertahanan itu dirahasiakan Tidak boleh ada orang yang tahu Apalagi musuh sampai tahu Karena yang ditakutkan musuh akan tahu tentang kelemahan dan kekuatan pertahanan putih Dan kemudian kalian berulang-ulang mencari kesalahan Prestasi Prabowo sejak jadi menteri banyak yang gagal Terutama food estate Banyak sekali yang gagal paham apa itu food estate Karena itu adalah proyek jangka panjang Dipang saja memerlukan 10 tahun Sampai dia berhasil Sekarang saya balikin sama kalian Apa prestasi kalian Apa sumbasi kalian Apa dedikasi kalian untuk negara ini Perlu diingat Penilaian tertinggi ada di tangan ayat Bukan di tangan kalian Kalau memang kalian ingin berdedikasi kepada negara Tidak seharusnya kalian Mengumbar kebencian dan mencari-cari kesalahan Hanya untuk ambisi kalian Karena itu akan Gara-gara Anies yang terkesan sok merasa dia paling benar cara kerjanya Sampai dia gak Sampai nilai yang dikasih ganjar pun dia bilang Masih kebanyakan Aduh Pak Anies kenapa jadi begitu Pak Anies Kenapa Jadi Kenapa jadi kayak terkesannya kayak Kayak serakah untuk menjabat sebagai pemimpin Sampai menggig Terlalu menyenggol sih boleh Pak Anies Tapi jangan sampai menjorok Jangan sampai menjorokin orang ke Menyenggol boleh hanya sekedar menyenggol Tapi jangan sampai menjorokin orang Itu permainnya udah kasar Udah kasar tuh permainannya Udah gak halus Udah kasar itu Ibarat kata pemain bola Kakinya di jegal Udah kasar itu permainannya Udah kasar Pak Anies kasih nilai 5 untuk Pak Prabowo Dari kinerja sebagai Menteri Pertahanan Pak Anies kasih nilai 11 dari 100 Untuk kinerja Pak Prabowo Kecil sekali ya Satu sekian persen lah Pertanyaan saya Pak Berapa nilai yang pantas untuk Bapak Sebagai mantan Menteri di Kabinet Jokowi Yang diberhentikan 90 mungkin dari 1 miliar Atau 100 dari 1 triliun Bisa jadi Karena kinerja Pak Prabowo Kalau diukur dengan Bapak Ya jauh lah Mama sudah menentukan pilihan Kenapa? Anies gak dewasa Anies ketika adu debat itu Terlalu menyudutkan Prabowo Disitu aku gak suka Dia menampakkan dirinya Seolah-olah Biar dia yang dibilang pintar Ini-ini gitu Debat kemarin itu Bukan jadi adu Bukan jadi kayak adu Kalau Prabowo Apa-apa Prabowo Dia bener-bener Nyambung Ke debat itu Dia memang Adu argumen Untuk membangun Indonesia Membangun negara Masyarakat gitu Tapi Anies enggak Anies hanya menyerang Menyerang-menyerang Mengkoreksi kerjaan si Prabowo Gitu loh Sebenarnya gak boleh kayak gitu Jadi kita gak Gak dapet Ini Apa namanya Simpati kita hilang Gagasannya Anies gak ada jadinya Jadi gak keluar gagasannya Dia lebih banyak menyerang soalnya Banyaknya juga sih Tapi kesalahan dia Merti gak? Kalau Prabowo dia Dia dari Banyak yang komen Dimana-mana Buddha baca Banyak yang komen Dimana-mana aku baca Nomor dua Memikirkan rakyat Memikirkan negara Nomor satu Nomor tiga Kalau ganjar Ganjar gak terlalu Anies terlalu Jadi Jadi hilang apa Rasa Simpati ku sama Anies Terlalu ambisi dia Terlalu ingin jadi presiden Jadi Jadi membongkar-bongkar Kinerjanya Prabowo dia Untuk presiden kami pendukung Prabowo dengan Gibran Saya selalu nonton debat sampai akhir-akhir Tidak pernah aku menonton debat Ya Prabowo selalu saya mendekat Prabowo itu Kenapa alasannya? Karena saya mau milih Prabowo dengan Gibran Ya alasannya kenapa? Kami minta mendukung ya Karena Karena Prabowo itu jujur Gibran masih anak muda Cerdas dan pintar Kecil anak kecil Kecil anak kecil Ya kan dah pernah jadi Oli Kota Oli Kota Solo itu kalau ini kalau ganjar gimana menurut enggak ngomong gitu nah kita harus sama-sama mendukung tetapi kami pilih Prabowo dengan Gibran kalau seandainya Nenek dikasih duit mau seluruh miriganjar mau enggak kami nama politik uang 1 juta enggak 2 juta 2 juta pun enggak 10 juta pun enggak harga mati harga mati kami tetap Gibran dan Prabowo setelah selesai Prabowo dengan Gibran habis semua mendukung tapi saya tetap pilih Prabowo dengan Gibran yang lain tetap bagus semuanya tetapi saya pilih Prabowo dengan Gibran kenapa enggak memilih Anies aku enggak mau dia pancar bohong siap nomor dukung kita kalau nona dukung bisa pakai datang-danggungan aku enggak tarik manu enggak zanto maaf videonya stop sudah habis segitu saja memang sih mohon maaf ya Bapak Anies dan buat Bapak Ganjar juga mohon maaf yang ujang ngetonton momennya itu ketika Bapak Anies dan Bapak Ganjar ngasih nilai kinerja dari Bapak Prabowo itu benar-benar tidak ada sedikitpun apresiasi gitu ya untuk Bapak Prabowo ini yang benar-benar memperjuangkan negeri kita Indonesia ini gitu dan itu benar-benar kayak memojokan gitu banyak juga yang menanggapnya seperti itu dan menurut menurut saya debat ketiga ini benar-benar membuka mata kita gitu ya lebih membuka lagi hati kita dan mata dan begitu juga ketiga capres di debat ini wajah-wajah mereka itu terlihat semua disini aslinya ya di debat ketiga ini gitu kan guys mungkin sekian terima kasih buat kalian yang sudah nyimak bersama ujang semoga kalian dan keluarga selalu diberi kesehatan tahu jangan lupa amit sampai jumpa lagi di next video selamat menikmati